Intro Polres Asahan menggelar press release kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri. Dari pengakuannya tersangka melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena istri menolak ajakan suami berinisial HI untuk melakukan hubungan intim. Pelaku pun sakit hati karena sang istri menolak ajakan tersebut hingga sang suami melakukan pembunuhan terhadap istri yang berinisial AW dengan menggunakan sebilah kapak. Korban tewas setelah sang suami dua kali menghantam leher sebelah kanan korban. Kapolres Asahan mengatakan dari hasil pemeriksaan RSJ Bayangkara pelaku tidak mengidap gangguan jiwa. Atas perbuatannya pelaku disangkakan dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ya ini kasus pembunuhan ini terjadi pada bulan Mei kemarin yaitu 3 hari 4 hari setelah perayaan raya itu Fitri. Ini dilakukan oleh pelaku disia HI kepada istrinya yang sedang tidur bersama anaknya. Jadi modus operandi ini karena pelaku sebagai suami ini sakit hati kepada istrinya yang mana setiap meminta hubungan badan istrinya menolak. Sehingga pelaku merasa sakit hati dan pada hari selasa itu pelaku menghabisi korban dengan cara membunuh pakai kampak pada saat dia tidur bersama anaknya. Terima kasih telah menonton!